Wah, kamu masih juga ngebayangin gambar panda imut saat lagi ujiannya? Pasti karena kebanyakan begadang nontonin video Youtube tuh, kamu mulai menyusun kata-kata untuk mengerjakan soal ujianmu. Tapi saat melirik Arloji, kamu baru nyadar kalau waktumu cuma tinggal 10 menit. Panik nggak? Panik nggak? Paniklah! Masa nggak? Tapi ternyata Arlojimu punya kekuatan super. Setelah tombol stopnya kamu pencet, perasaanmu jadi lega. Santuy ajalah, skenario-nya nggak akan bikin kita seketika punah. Dan semesta ini menghilang tanpa bekas. Tapi, kamu akan bisa membuat semua aktivitas di sekitarmu langsung berhenti. Dengan begini, kamu akan bisa menghentikan waktu selama semenit dalam sehari. Sesaat kemudian, kamu menghampiri temanmu untuk mengintip jawabannya, memotretnya, lalu menyalinnya ke lembar jawabanmu. Nah, setelah mengaktifkan waktu lagi, kamu sudah menuliskan jawaban benarmu. Huff, nggak apa-apalah. Yang penting nggak remedi. Halo, saya Bambang dari lembaga hukum. Cuma mau bilang, sisi terang nggak pernah membenarkan contek-menyontek saat ujian. Oke, bisa dilanjutkan videonya? Wajahmu diliputi senyum puas saat kamu keluar kelas. Angka di Arloji menunjukkan kalau kamu telah memakai waktu hentimu selama 10 detik. Maka, sisanya tinggal 50 detik. Nggak terlalu mepetlah kalau kamu mau beli makan siang. Sebelum menyeberang jalan, tatapanmu tertuju ke cewek cantik yang sibuk teleponan. Dan di belakangnya ada mobil yang melaju kencang. Penyeberang lain cuma bisa pasrah menyaksikan mobil itu terus mendekat. Saat kamu memencet tombol stop, semuanya langsung berhenti. Dan kamu segera mendorong cewek itu agar bisa menjauh. Setelah kembali ke tempat semula, kamu pencet lagi tombol itu untuk mengaktifkan waktu. Mereka semua terlihat kebingungan. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting cewek itu bisa selamat. Kamu telah menghabiskan 10 detikmu untuk menyelesaikan misi tadi. Berarti, sisanya tinggal 40 detik. Oke, langsung ke cafe aja kalau gitu. Waduh, kakimu tersandung saat kamu mengambil kopi pesananmu. Minumanmu mulai tumpah tuh. Kamu langsung menekan tombol stop. Dan kopimu tertahan di udara. Tanpa buang-buang waktu, kamu segera mengumpulkan semua tetesannya ke dalam cangkir. Nah, setelah semuanya beres, kamu pencet lagi tombol itu. Lumayan juga ya. Bisa hemat uang ratusan ribu untuk bayar jasa tukang bersih-bersih. Untuk membereskan kopimu ini, kamu telah menghabiskan 15 detikmu dalam sehari. Hah, tinggal 25 detik ya? Cepet banget! Saat kamu mau buang sampah, tubuhmu tersenggol seseorang. Akibatnya, arlojimu lepas dan jatuh ke tanah. Yah, display-nya tergores tuh. Tanganmu mulai meraih elemen yang terserak. Lalu mencoba mengutak atiknya. Tapi tiba-tiba ada lalat yang terbang di dekatmu. Saking bandelnya, ia nggak mau pergi saat kamu menghalaunya. Orang-orang di sekelilingmu terlihat mematung. Penyenggolmu juga menampilkan pose nanggung di tengah gerakan. Merpati yang asik menikmati reman roti juga dia membatu. Begitupun dengan mobil dan pejalan kaki. Karena arlojimu rusak, kamu nggak bisa menggunakan kekuatanmu. Semuanya terhenti. Padahal waktumu tinggal 25 detik. Jangan cuma dianggurin dong. Nanti bisa-bisa waktumu akan terus berhenti. Arlojimu masih saja rusak. Padahal kamu nggak tahu cara memperbaikinya. Mungkin ada tutorial yang bisa kamu browsing lewat HP? Hmm, payah. Yang ada cuma loading terus nih. Yaiyalah, internet kan cuma bisa dipakai di waktu normal. Lagian mana cukup waktu 25 detik untuk membetulkan arloji? Oh iya, dalam kondisi seperti ini, kamu akan dapat solusinya di perpustakaan. Jadi, kamu harus baca bukunya dan belajar dari nol. Wah, kebetulan. Ada perpus terdekat yang ada di sekitar kampus. Kamu pun langsung menuju lokasi. Tapi rupanya, buku-buku di situ nggak banyak membahas soal reparasi jam. Dan informasi yang kamu perlukan juga nggak ada. Setelah nemu sepeda, kamu langsung goes menuju perpus kota selama 4 jam. Setelah sampai, kamu langsung disambut oleh kumpulan buku yang menggunung. Kalau di dunia nyata sih, kamu bisa tinggal nanya buku yang kamu cari ke petugas perpus. Tapi kali ini, waktumu sangat mepet. Buku yang terpajang juga sangat banyak. Kamu cuma bisa pulang dengan tangan kosong. Di tengah jalan, kamu menyempatkan diri untuk beli makan malam. Huh, harimu pasti melelahkan ya. Setelah balik ke perpus lagi, kamu mengambil sejumlah buku tebal yang bisa membantu mengatasi persoalanmu. Ada untungnya juga ya, kalau internetnya mati, kamu nggak perlu khawatir akan terdistraksi oleh sosmed. Eh, tahu-tahu, kamu sudah menyelesaikan 2 volume tebal soal mekanika. Mantap! Tapi kok volume ketiganya belum ketemu juga? Nah, solusinya cuma satu. Aktifkan kembali waktunya. Lalu segera tanyakan lokasi volume buku ketigamu kembah Google. Nggak mungkin juga kan download e-booknya, karena saat waktu terhenti, kamu nggak akan bisa nge-print. Setelah tombolnya ditekan, waktu normalmu berjalan lagi. Semua pengunjung perpus terkaget-kaget saat melihat kasur dan remahan makanan berserakan di lantai. Setelah browsing sebentar, ternyata kamu tahu kalau buku itu bisa kamu pesan secara langsung dan akan sampai di tanganmu besok pagi. Hmm, ternyata lokasi terdekatnya ada di perpus pesisir Barat Amerika. Yah, padahal kamu sedang ada di New York. Dan parahnya lagi, sumber satu-satunya buku itu telah diperbarui beberapa tahun silam. Kemungkinan, buku fisiknya sudah nggak ada di tempat. Kamu pun menghentikan waktu lagi dan perlu 10 detik untuk menuju lokasi. Jadi, kamu cuma bisa menempuh jalan darat selama setengah tahun dengan sepeda. Setelah menyiapkan bekal, sepeda, dan perlengkapannya, kamu langsung goes, melintasi gunung, merawa, dan dataran tandus. Sepedamu terus melaju melewati air terjun deras dan badai dahsyat yang menerjang. Akhirnya, kamu mendapat tempat bermalam setelah siang harimu lama terhenti. Tapi sebetulnya, kamu nggak merasa diburu-buru waktu untuk sampai di tempat tujuan. Makanya, kamu malah mengelur waktu dan lebih salvok menikmati pemandangan di seluruh penjuru Amerika. Satu minggumu dihabiskan di Grand Canyon, lalu sebulannya lagi, di Yellowstone. Kamu juga menjelajahi alam liar untuk melihat beruang dan serigala dari dekat. Nggak sampai di situ aja. Kamu mulai goes ke Meksiko untuk menikmati pemandangan indahnya, melintasi tiap sudut kotanya, tanpa perlu pusing-pusing memikirkan soal uang dan tempat singgah. Ketemu lagi dengan Bambang dari lembaga hukum. Sisi terang nggak membenarkan pemakaian barang tanpa izin. Perlu diingat, perjalanan ini memang dibuat super halu. Oke, bisa dilanjutkan. Setelah menjelajahi seluruh Meksiko, kamu melanjutkan perjalanan ke Amerika Tengah. Di sana, kamu bisa menyaksikan pemandangan dan tempat khas yang lebih menakjubkan. Hmm, perjalananmu sudah sejauh ini lho. Sayang banget kan kalau nggak dilanjutkan sampai Amerika Selatan? Nah, sekalian ajalah datang ke rumah temenmu yang ada di Argentina. Nggak ada salahnya kan kalau kamu bikin kejutan? Setelah berjemur di Brazil, dan mendaki gunung di Bolivia, akhirnya kamu sampai di ujung selatan Amerika Selatan. Wah, kamu hebat deh. Goes mujo banget. Di seberang laut sana cuma ada Antartika, yang nggak bisa kamu seberangi dengan perahu. Perjalananmu pun terhenti di sini. Oke lah, sudah saatnya fokus lagi ke tujuan awalmu tadi. Menurut kalkulasimu, kamu akan menempuh perjalanan berikutnya selama 4 tahun, dan akhirnya kamu sampai di perpus tujuan awalmu. Saat kamu mau minum, arlojimu tiba-tiba jatuh, dan sesaat kemudian, orang-orang di sekitarmu kembali bergerak. Pengemudi mobil membunyikan klaksonnya. Anjing mulai berlarian sambil menggonggong, dan perjalanan kaki saling berteriak. Hmm, kapan terakhir kali kamu mendengar suara manusia seperti ini? Rasanya sudah lama sekali ya. Sejumlah orang mulai memandangimu. Setelah beberapa saat kebingungan, akhirnya kamu tersadar. Kemudian, kamu mencari-cari alojimu. Ah, ketemu! Saat tombol stopnya kamu pencet, waktunya tinggal 3 detik. Kamu menghabiskan waktu yang serasa sebulan ini untuk mencari volume ketiga di perpus besar tersebut. Sisa waktu 3 detikmu gak akan cukupkan untuk meminta bantuan internet. Setelah mendapat buku itu, kamu mencoba mempelajarinya selama 2 bulan. Uh, akhirnya selesai juga. Tinggal pencet tombolnya, biar kondisinya kembali normal. Tapi, kamu malah memilih goes untuk kembali pulang. Terlebih dulu, kamu membersihkan semua sampah yang berserakan di perpus. Lalu, datang ke kafe untuk mengembalikan keadaannya seperti sedia kala. Kamu juga mengembalikan sepeda yang sudah kamu pakai. Sip, 3 detikmu sudah habis. Saatnya menekan tombol mulai. Jarum di arlojimu mulai bergerak. 3, 2, 1, dan semuanya kembali normal. Sesampainya di rumah, kamu menyimpan jauh-jauh arlojimu itu dan gak akan memakainya lagi. Oke, sampai jumpa. Bayangkan sebuah planet di mana setiap tarikan napas membuatmu berenergi seperti segelas espresso. Langit di atasmu berwarna biru pekat, sementara pepohonan besar menjulang ke langit. Daun-daunnya yang hijau cerah tumbuh dengan sangat cepat. Olahraga setiap hari menjadi sensasi yang tiada duanya. Dengan berlimpahnya oksigen, kamu menjadi versi super dari dirimu sendiri. Berlari terasa mudah saat kamu melesat melintasi daratan serta mampu mengangkat beban yang biasanya tampak mustahil. Seakan dunia ini penuh dengan gelombang energi, semuanya bergerak lebih cepat. Satwa liar di sekitarmu juga terpengaruh oleh berlimpahnya oksigen ini. Hewan-hewan berukuran sangat besar berkeliaran, tubuh mereka yang besar bergerak sangat cepat dan lincah. Bayangkan lari dari kejaran cita yang penuh energi dari oksigen di tubuhnya, berpacu mengalahkan predator yang bisa lebih cepat dari Ferrari. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana skenario liar seperti itu bisa terjadi? Yuk kita bahas. Oksigen adalah bahan bakar utama yang membuat kehidupan terus berjalan. Sekitar 20% udara yang kita hirup adalah oksigen, dan setiap tarikan napas mengantarkan molekul-molekul kecil ini ke sel-sel kita, memberinya energi yang dibutuhkan untuk berkembang. Tanpa oksigen, sel-sel kita akan kewalahan dan tubuh akan rusak. Tapi bukan hanya itu, oksigen sangat bermanfaat bagi semua jenis makhluk hidup, mulai dari bakteri kecil hingga gajah raksasa. Oksigen bahkan sangat penting di bawah air karena dapat menutrisi lautan. Makhluk-makhluk luar biasa seperti plankton dan alga, menghasilkan banyak oksigen, menciptakan dunia bawah laut yang makmur. Tapi untuk memahami sepenuhnya pengaruh kadar oksigen yang tinggi di planet ini, bersiaplah untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Belum lama ini, para ilmuwan berhasil mendapati temuan mencengangkan. Mereka menguji batuan dari dua tempat berbeda yang sangat berjauhan. Percaya nggak, batuan-batuan ini punya kantong-kantong gas kecil yang menunjukkan kadar oksigen melonjak hampir sepertiganya dalam waktu yang sangat singkat? Sungguh menakjubkan. Lalu ilmuwan mempelajari bebatuan ini dan mendapati kadar oksigen saat itu jauh lebih tinggi. Bayangkan lanskap yang subur, pepohonan yang menjulang tinggi, dan rawa-rawa besar yang membentang sejauh mata memandang. Selama periode karbon, oksigen mendominasi atmosfer dengan persentase 20 persen sama seperti sekarang. Tapi selama 50 juta tahun berikutnya, levelnya melonjak hingga 35 persen. Bisa kamu bayanginkan efeknya? Seiring meningkatnya jumlah oksigen, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hutan-hutan lebat tumbuh di seluruh daratan, menciptakan dunia hijau yang menakjubkan. Dan rawa-rawa besar mengambil alih area dataran rendah, menciptakan lanskap yang tampak luar biasa. Di saat bersamaan, kadar karbon dioksida menurun. Biasanya ketika sesuatu terurai, mikroba melepaskan karbon dioksida ke udara. Gas ini berperan seperti selimut hangat, memerangkap panas matahari, dan meningkatkan suhu. Tapi di rawa-rawa misterius tempat pepohonan raksasa ini terkubur, mikroba tidak bisa melakukan tugasnya. Hasilnya, planet ini menjadi sangat dingin. Siapa sangka udara segar bisa punya kekuatan sebesar itu? Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu penyebabnya, tapi satu hal yang pasti, ini nggak hanya terjadi di satu tempat. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, seolah-olah planet ini sedang bermain-main dengan iklim. Tapi kita kembali ke masa yang lebih awal yuk. Kita melihat dinosaurus Amerika Utara pertama kali muncul. Kadar oksigen tinggi itulah yang berperan besar dalam kemunculan dinosaurus besar di Amerika Utara dan kawasan lainnya. Bayangkan daerah tropis yang dipenuhi mahluk raksasa luar biasa. Tentu saja dinosaurus nggak muncul begitu saja. Mereka mengambil kesempatan dalam perubahan lingkungan yang sempurna untuk evolusi mereka. Kadar oksigen memainkan peran besar dalam pesta dinosaurus ini. Ketika kadar oksigen meningkat, begitu pula ukuran mahluk luar biasa ini. Awalnya dimulai dari predator kecil seperti cinda saurus. Dan nggak lama kemudian, dinosaurus besar seperti sauropoda menguasai daratan. Kemudian 65 juta tahun lalu, dinosaurus punah dan mamalia mengambil alih. Nah, inilah bagian yang menarik. Mamalia tidak pernah tumbuh sebesar dinosaurus. Lantas, apa penjelasannya? Mamalia termasuk manusia adalah mahluk yang istimewa karena bisa mengatur suhu tubuhnya. Tapi itu ada konsekuensinya. Kita butuh banyak energi untuk tetap hangat dibandingkan dengan reptil dan dinosaurus. Dinosaurus nggak perlu repot-repot mengatur suhu tubuh, jadi mereka bisa fokus untuk tumbuh besar. Dinosaurus terbesar berukuran 10 kali lipat mamalia terbesar. Ini seperti permainan. Apapun yang bisa kamu lakukan, aku bisa melakukannya 10 kali lebih hebat. Dinosaurus mungkin punya keterbatasan juga terkait ukurannya, tapi tidak terlalu besar. Sebelum kepunahan dinosaurus, mamalia berukuran sangat kecil. Banyak spesies mamalia yang punah bersamaan dengan dinosaurus. Namun, mamalia yang selamat mengambil keuntungan dari ekosistem terbuka dan dengan cepat melakukan diversifikasi ke dalam berbagai ukuran tubuh. Tapi setelah 42 juta tahun berkembang, mamalia mencapai titik puncak pertumbuhan. Ini terjadi di semua benua. Kemungkinan besar ini disebabkan suhu dan luas daratan. Lingkungan yang lebih dingin memungkinkan mamalia tumbuh lebih besar, menyeimbangkan ukuran dan panas tubuh menjadi hal yang menantang. Luas daratan juga berperan dalam mempertahankan populasi yang besar. Tapi tingginya kadar oksigen tidak hanya membuat hewan menjadi lebih besar, gas ini benar-benar serbaguna. Oksigen juga bertindak sebagai pengawal setia kita, melindungi kita dari sinar UV yang berbahaya, dan bahaya lain dari luar angkasa. Tanpa oksigen, kita tidak akan berdaya menghadapi ancaman dari luar angkasa. Oksigen juga memiliki peran yang menarik dalam membentuk cuaca. Oksigen bekerja sama dengan unsur-unsur atmosfer lainnya untuk menciptakan tornado, angin topan, dan badai peker di langit. Mereka bercampur dan berbaur di udara, menciptakan kondisi yang tepat untuk petualangan cuaca menarik ini. Dan petualangan ini bisa berbahaya, meski memiliki tujuan yang penting, yaitu membantu menyebarkan nutrisi dan unsur organik, mengangkut tanah, dedaunan, dan puing-puing ke tempat baru. Jadi gimana kalau kita mengacaukan alam dengan menaikkan kadar oksigen ke tingkat yang sangat tinggi? Misalnya 30, 40, atau bahkan 50 persen? Nah, terlalu banyak hal baik pun bisa menjadi berbahaya. Toksisitas oksigen adalah ketika jumlah gas ini terlalu banyak, sehingga menyebabkan masalah yang besar. Ini seperti makan banyak permen, awalnya menyenangkan, tapi nggak lama kemudian kamu akan menyesalinya. Anehnya, overdosis oksigen bisa menyebabkan kesulitan bernapas, seperti penari yang lelah dan sangat butuh istirahat. Pada awalnya kamu mungkin akan merasakan ledakan energi, tapi itu nggak bertahan lama. Pusing mulai terasa, seperti berputar-putar di lantai dansa selama berjam-jam tanpa henti. Dalam kasus yang ekstrem, terlalu banyak oksigen bisa membahayakan tubuh, membuat kita merasa seperti baru saja menabrak truk. Jadi meskipun oksigen selalu menyertai kita, memberi kita kehidupan, penting untuk menghargai keseimbangannya. Nggak perlu memakai alat pernapasan khususmu. Selain itu, kita bukanlah satu-satunya makhluk yang akan menderita akibat kelebihan oksigen ini. Mamalia lain misalnya, akan kesulitan beradaptasi dengan kadar oksigen ekstrem ini. Keseimbangan kekuasaan di antara spesies akan berubah secara drastis dan yang unggul serta lemah akan berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang kacau. Dan, kita akan butuh tempat berlindung yang paling kokoh untuk menghadapi hewan-hewan raksasa ini. Kita harus tetap gesit dan menghindari bahaya. Di tengah semua kekacauan ini, akan ada adaptasi yang menakjubkan. Burung-burung akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya, mencapai ketinggian yang bahkan akan membuat awan takjub. Selain itu, bersiaplah untuk lebih banyak bencana alam serta ekosistem yang rentan. Kebakaran bisa terjadi dengan cepat dan berkobar dengan dasyat, menjadikan kebakaran hutan sebagai ancaman yang konstan. Bahkan, percikan kecil dari api unggun bisa menimbulkan bencana. Kita harus memikirkan kembali metode memasak dan memanaskan makanan agar tetap aman di dunia yang kaya akan oksigen ini. Jangan lupakan juga sisi lain dari kisah oksigen. Jika planet kita memiliki kadar oksigen yang rendah, hanya sekitar 15 persen, kesulitan yang kita hadapi akan sangat berbeda. Setiap tarikan napas akan terasa sulit, membuat kita lelah dan sesak napas. Aktivitas fisik akan sangat berat, dan daya ingat serta fokus kita akan terganggu. Jadi, yuk kita bersyukur akan kadar oksigen yang kita miliki sekarang ini. Ini adalah keseimbangan yang sempurna bagi kita untuk berkembang. Dalam perjalanan seru melintasi dunia yang kaya akan oksigen ini, kita merasakan keajaiban yang menakjubkan dan menemukan keseimbangan planet kita. Yuk kita syukuri, anugerah dalam setiap tarikan napas, hargai keterkaitan antara oksigen dan kehidupan, dan nikmati sensasi petualangan luar biasa yang disebut kehidupan. Huh, pestanya suruh parah. Kamu dan temenmu keluar dari klub, lalu memanggil taksi. 10 menit kemudian, kalian sudah duduk nyaman di dalam mobil, menuju rumah. Sembari ngobrol, kamu bisa lihat dari sudut matamu kalau lampu-lampu jalan sudah padam. Eee, kan baru jam 3 pagi. Di luar juga masih gelap. Ah, bumatlah. Setelah mengantarmu sampai depan rumah, taksi itu segera berlalu. Lingkungan rumahmu terlihat gelap. Mungkin tetanggamu masih tidur. Hmm, pantes saja. Langkahmu pun tertuju ke pintu depan. Hah, sensor geraknya mati. Kok aneh? Mungkin lampunya putus. Oke, pakai kunci saja. Tanganmu pun merabar-rabar saku, mencari kunci dalam gelap. Ah, dapet! Oh, jangan berisik, biar tak ada yang bangun. Tanpa menyalakan lampu di koridor, kamu segera melepas sepatu, lalu mengendap-endap menuju kamar mandi. Joget semalam suntuk telah membuat sekunjur badanmu lengket. Perlu mandi air dingin nih. Tanganmu meraih saklar lampu, tapi kok gelap gulita? Lampunya mati. Pasti ada yang tidak beres. Hmm, sempat terpikir untuk mengambil jenset di basement sih. Tapi kamu segera mengurungkan niat. Suaranya terlalu berisik. Ya sudah lah, mandi sambil gelap-gelapan saja. Saat keranya dinyalakan, cuma keluar bunyi berisik. Lalu tetesan air kotor, kemudian diam. Ah, nyibelin! Tak ada listrik maupun air. Sial! Kamu naik ke kamarmu dengan perasaan dongkol. Untung tangganya masih kelihatan, jadi kamu tidak menginjak si orang kesayanganmu. Kamu pun tepar di tempat tidur tanpa mengganti baju. Ya, apa gunanya? Sudah pagi. Saat kamu bangun, badanmu terasa risih. Pakaianmu lengket semua. Oke, kamu perlu segera mandi. Kamu turun ke kamar mandi, dan langsung menyalakan lampu. Loh, kok gini lagi? Lampunya masih mati. Kemudian, kamu mengecek keran. Haa, sama saja. Aduh! Oke, udah jam 11 nih. Saatnya pake genset. Sesampainya di basement, kamu menuangkan bahan bakar ke tangki genset, lalu menyalakannya. Suaranya memang memakakan telinga, tapi setidaknya bisa berfungsi, kan? Listrikmu jadi nyala. Saat kamu kembali ke atas, ibumu sudah bangun. Kamu pun menceritakan peristiwa yang kamu alami. Lalu, kamu pergi ke toko terdekat untuk membeli air galon. Di perjalanan, kamu melihat tetanggamu. Kedua tangannya menggenggam dua galon. Kamu pun tersadar, mereka semua juga punya masalah yang sama. Tidak ada listrik maupun air. Dari tikungan menuju toko, kamu bisa lihat antrian di depan pintu masuk. Kamu harus mengantri selama 20 menit untuk menunggu giliran, hanya untuk beli dua galon air. Dengan suara lelahnya, kasir bilang kalau kamu tidak bisa membayar dengan kartu karena sedang mati listrik. Pakai tunai saja ya? Iya, apa-apaan. Lalu tanganmu menyodorkan uang 50 ribuan. Tahan, ini cuma sebentar kok. Airnya udah kamu dapatkan. Saatnya pulang. Sudah sebulan penuh kamu hidup tanpa listrik maupun air. Awalnya cuma sepele, tapi kini berubah jadi bencana besar. Sebagian besar tempat umum, pabrik, dan sekolah ditutup. Siaran TV juga terhenti. Jadi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Kamu harus putus sekolah dan membantu orang tuamu berkebun. Mereka sibuk menanam sayuran sendiri. Tak masalah. Kamu justru lebih merisaukan belum adanya pengumuman resmi yang menjelaskan semua kejadian ini. Para tetanggamu mulai membentuk perkumpulan untuk saling membantu. Mereka yang dulunya mengandalkan komputer dan mesin saat bekerja, mulai belajar bertahan hidup, jauh dari kenyamanan yang biasa mereka nikmati di zaman now. Petani juga mengalami kesulitan. Mereka semakin jarang mengoperasikan mesin untuk menghemat bahan bakar. Akibatnya, pekerjaan mereka semakin terasa sulit. Air kemasan juga berubah jadi barang mewah. Akhir-akhir ini, harganya terus meroket. Kalau kondisinya tak kunjung membaik, cuma segelintir orang yang akan mendapat akses air bersih. Di rumah, kamu juga harus irit-irit pakai jenset. Kamu menyalakannya cuma untuk masak atau bersih-bersih. Malah kadang, kamu tidak menyalakan listrik sama sekali. Kamu mulai terbiasa bangun di pagi buta untuk mengasuh banyak vitamin D dari sinar matahari. Saat hari sudah gelap, kamu tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Kamu cuma bisa tidur setelah seharian bekerja keras atau baca buku sambil menyalakan lilin seperti zaman dulu. Setengah tahun telah berlalu. Semuanya masih sama. Belum ada informasi mengenai penyebab pemadaman ini. Orang-orang yang pergi keluar kota juga kembali dengan cerita serupa. Rupanya, masalah ini terjadi dalam skala global. Setelah cukup beradaptasi dengan kondisi baru ini, kamu dan orang tuamu berhasil membuat dapurmu tetap ngebul. Kamu bertanak sapi dan ayam untuk mendapat susu dan telur. Halaman belakang rumahmu sudah kamu sulap jadi kebun yang ditanami timun, kentang, tomat, dan apel. Meski begitu, kamu harus berusaha mati-matian untuk mendapat air minum dan irigasi. Air kemasan sudah sangat langka dan mahal. Jadi, kamu harus pergi ke sungai sejauh 20 km. Awalnya, kamu mengangkut botol dan kaleng air sebanyak-banyaknya dengan mobil. Tapi setelah beberapa bulan, kamu kehabisan bensin. Jadi, kamu dan ayahmu harus bolak-balik dengan berjalan kaki. Untung ada gerobak. Jadi, kamu bisa mengangkut lebih banyak air daripada cuma dengan tangan kosong. Tetap saja sih, perjalanannya perlu waktu hampir seharian. Penduduk kota jadi sangat ramah dan saling mendukung. Para tetangga selalu bau-membau dan lebih sering mengadakan pesta barbecue bersama-sama. Setiap tamu mengurunkan makanannya, sedangkan mereka yang belum terbiasa dengan hidup sehat akan membawa pulang sejumlah makanan untuk dijadikan stok selama beberapa hari. Meski rumahmu terbilang di dekat pedesaan, tapi kok aneh ya saat jalanannya tidak dipenuhi mobil yang berlalu lalang. Suasananya sangat tenang. Suara mesin telah tergantikan oleh derap kaki kuda. Rupanya, menunggang kuda saat pepergian sudah semakin lazim. Penduduk kota semakin langka. Mereka meninggalkan apartemennya untuk tinggal di pedesaan. Malah, banyak juga yang harus bersatu padu dalam kelompoknya agar bisa bertahan hidup di sepetak tanah yang mereka beli sendiri. Tempat yang paling diburu tentu saja di sepanjang tepi sungai. Di sanalah kebanyakan penduduk kota bermukim. Sebagian penduduk mencoba mengeksploitasi dan menjual air dari sungai. Tapi langsung diolok-olok, karena semua penduduk tidak perlu bayar untuk mengakses air sungai. Hari ini, ibumu berulang tahun. Kamu dan ayahmu telah membarter daging dan sayuran untuk mendapat produk favoritnya, sebukat mawar putih cantik dan stroberi segar. Di dunia baru ini, kamu sudah merayakan ulang tahunnya sebanyak empat kali. Hidupmu bersumber dari alam, dan kondisinya terus membaik. Ayahmu telah mendiskusikan pembangunan sistem irigasi dengan komunitas setempat, beserta mantan penduduk kota yang kini mendiami tepi sungai. Mereka berhasil menggali tiga kanal yang membantu mengairi tanaman. Akhirnya kemudian kembali ke kanal utama. Jadi, kamu tak perlu lagi menempuh 20 km untuk mendapat air. Para tetanggamu juga telah mengembangkan pertanyaan kolektif. Kamu sendiri bekerja di petak lahanmu setiap hari, menabur bengi, membajak tanahnya, lalu memanen. Kemudian, hasil panennya dibagi ke tetanggamu sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Dengan sistem ini, semua penduduk bisa merasakan hasilnya, meski mereka tidak bisa bertani. Anehnya, kamu menyukai gaya hidup ini. Entahlah, kamu tak begitu ingat seperti apa rasanya bermain ponsel dan nonton TV. Kamu lebih senang mendengarkan kicauan burung di malam hari, dan menghirup udara segar setiap hari. Awalnya memang sulit, tapi kondisi fisik dan mentalmu terus membaik. Kulitmu lebih kecoklatan, badanmu lebih ramping, dan pastinya berotot. Kamu tidak lagi dikejar-kejar deadline maupun terburu-buru, karena hidupmu lebih damai. Tujuanmu juga sederhana, melanjutkan hidup dan membantu orang lain. Hubunganmu dan teman-temanmu juga tetap terjalin erat, terbukti kalian masih saling berkunjung. Mereka mengunjungimu untuk membantu bertani. Malam harinya, kalian menikmati makan malam bersama, bermain kartu, dan bernyanyi sambil menyalakan api unggun. Ternyata, hidup sesederhana ini, tapi terasa memuaskan. Memang belum ada yang bisa mengungkap alasan dibalik peristiwa ini, tapi semua terasa jauh lebih baik. Bola biru di kejauhan itu bumi ya? Benar! Lihat itu, dia mengapung di luar angkasa, lagi hangout bareng teman sesama planetnya. Ada Mars yang berwarna jingga merah, dan Jupiter dengan sabuk asteroidnya. Si kecil Pluto pun ada di sana. Semua planet itu menjaga jarak sambil bergerak di orbitnya sendiri. Planet-planet ini tidak begitu suka bergaul, tapi itu bagus. Bakal jadi masalah kalau planet-planet itu mulai bertabrakan. Tapi meskipun ada planet lain, yang kita tahu cuma bumi yang punya kehidupan. Dan kita tahu alasannya. Karena bumi cukup beruntung untuk berada di tempat terbaik tata surya kita, di zona Goldilocks. Para ilmuwan berkata, syarat utama adanya kehidupan adalah air, tapi di Merkurius ada air. Planet ini memiliki deposit es air di kutub selatan dan utaranya, tapi hanya karena kedua tempat itu tak pernah mendapat cahaya. Di tempat lain, air menguap dari permukaan planet ini. Merkurius terlalu dekat dengan matahari. Di Pluto juga ada air, dan menurut para astronom, 30% planet katai ini adalah air. Tapi dalam bentuk beku, tidak seperti Merkurius, Pluto terlalu jauh dari matahari. Itu sebabnya, semua airnya dalam bentuk es. Tapi bumi melayang di tempat sempurna yang bernama zona Laikuni. Suhu di bumi, pas untuk menjaga air tetap cair, dan untuk semua bentuk kehidupan bisa berkembang. Tapi apa yang terjadi kalau bumi adalah satu-satunya planet di tata surya? Tidak ada Mars, Jupiter, Merkurius, tidak ada Venus? Keadaan mungkin akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Ingat asteroid besar yang menabrak bumi sekitar 66 juta tahun lalu? Tanpa Jupiter dan sabuk asteroidnya, planet kita akan terus tertabrak meteorit dan asteroid. Dan sebagiannya akan sebesar asteroid yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Asteroid ini akan berkeliaran di luar angkasa tanpa ada yang menghentikannya. Dan jika menjadi satu-satunya planet di antariksa, bumi juga akan menjadi satu-satunya target asteroid. Tapi bukan itu saja, lihat ruang besar yang akan dinikmati bumi sendirian. Artinya, planet kita akan punya kesempatan untuk berpindah-pindah. Bumi bahkan bisa meninggalkan zona Goldilocks. Tapi apakah kehidupan di bumi akan sama? Jadi, misalnya saja bumi mulai menjauh dari matahari, maka suhu bumi akan terlalu dingin. Bayangkan tempat di mana matahari tidak bersinar lagi. Gelap dan dingin. Tertutup es dan salju sepanjang tahun. Dan begitulah bumi jika bergerak menjauh dari matahari. Jika ini terjadi, kota-kota akan mulai terlihat sangat berbeda. Sekarang bumi penuh kehidupan. Coba saja datang ke taman, maka kamu akan melihat pohon dan rumput hijau di mana-mana. Akan ada orang berjalan, duduk di bangku, menikmati matahari, dan kamu akan melihat orang-orang yang bermain sepak bola atau frisbee. Di rumput taman akan ada yang menggelar tikar, menikmati bekal makanan yang mereka bawa, ada juga yang membaca buku, terlihat santai dan bahagia. Di luar angkasa, kamu melihat bumi lagi. Planet ini masih berada di tempat favoritnya. Itu sebabnya, kehidupan di bawah sana sangat indah. Tapi tunggu, apa bumi bergerak? Planet kita jelas menjauh dari matahari sekarang. Apa keadaan di bumi berubah? Warnanya kelihatan agak lebih biru sekarang. Di bawah sana, California emas yang terkenal tidak begitu emas lagi. Suasananya muram dan gelap, seperti tempat-tempat lain di bumi. New York tertutup es, bahkan di tempat terpanas, suhu sekarang di bawah titik beku. Termasuk tempat tropis seperti Bahama. Setelah beberapa saat, air berubah menjadi es. Lautan sekarang kelihatan seperti arena seluncur, namun tak ada yang berseluncur di sana, karena planet ini menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Oke, apa yang terjadi jika bukannya menjauh dari matahari? Bumi bergerak mendekat. Dengan manusia yang masih menghuninya, Wah, suhunya pasti bakalan menggila, terlalu panas. Iklim akan menjadi sangat panas, bencana alam akan lebih sering terjadi. Hurikan dan banjir akan menjadi hal biasa di bumi sekarang. Dan beberapa saat kemudian, planet ini akan terlalu panas untuk dihuni manusia. Partikel dari matahari akan menjadi ancaman serius. Atmosfer akan kesulitan melindungi bumi dari radiasi matahari. Tapi pelindung ini akan semakin lemah. Air tidak akan ditemukan di mana-mana, mungkin hanya di deposit bawah tanah. Bumi akan jadi mirip seperti Mars, berbatu, dan tandus. Sungai Mississippi akan kering dan meninggalkan ngarai besar. Semua lautan akan hilang juga. Sekarang ini, Palung Mariana adalah tempat terdalam di bumi. Sulit sekali mencapai dasarnya karena tekanan air yang besar di sana. Tapi tanpa air, perjalanan menuju ke tempat terdalam di bumi akan bisa dilakukan. Itu akan membantu manusia mengungkap semakin banyak rahasia bumi. Tapi itu juga kalau masih ada manusia yang hidup di planet yang kering dan panas ini. Dengan kata lain, kalau seseorang hendak menjelajah bumi setelah planet ini mendekati matahari, keadaannya akan sangat berbeda. Tapi apa yang terjadi jika bumi tidak bergerak sama sekali dan semuanya tetap sama? Perbedaannya cuma, tidak ada planet lain di sekitar kita. Itu akan mengubah cara manusia menjelajah luar angkasa dan tentu masih akan ada navigasi, komunikasi, satelit cuaca, dan mungkin teleskop luar angkasa. Tapi tidak akan ada benda luar angkasa lain yang cukup dekat untuk dipakai manusia untuk mengirim misi. Ini akan memengaruhi masa depan juga. Jika manusia tidak punya keinginan atau kesempatan untuk pergi ke luar angkasa, mereka akan berinvestasi pada planet ini. Mereka akan membangun kota-kota pencakar langit, bukan mencari planet lain untuk dihuni. Sekarang ini, jika kamu punya teleskop canggih, kamu akan melihat bintang dan planet lain yang ada di kejauhan. Semakin canggih teleskop, semakin detail kamu melihatnya. Tapi tanpa planet lain di luar sana, pemandangan luar angkasa tidak akan begitu menarik, bintang masih akan terlihat, dan kamu mungkin melihat meteorit. Kamu juga pasti akan melihat bulan. Tapi, ya cuma itu. Badan antariksa akan fokus menjaga keamanan bumi, terutama karena asteroid akan lebih sering bertamu. Untuk melindungi bumi, para ilmuwan harus mencari cara untuk mengusir tamu itu. Seperti sinar laser besar misalnya. Saat dinyalakan, sinar itu memancar sampai ke bulan, dan bahkan lebih jauh. Sebagai ganti membangun roket untuk menjelajahi luar angkasa, SpaceX dan NASA akan menekuni pembersihan asteroid. Orang-orang bahkan tidak akan mencoba menghubungi peradaban lain. Kalau tidak ada planet yang mirip bumi, mereka akan menganggap usaha itu sia-sia. Artinya, tidak ada sinyal radio yang terus dikirim ke luar angkasa. Fakta seru, pada Februari 2008, lagu The Beatles Across the Universe dikirim ke antariksa dalam. Itu dilakukan untuk merayakan hari jadi ke-40 lagu itu, dan hari jadi NASA yang ke-50. Di tahun 70-an, manusia juga mengirim sinyal radio ke luar angkasa. Sinyal itu berisi informasi dasar tentang manusia dan tata surya. Tapi itu lebih sebagai prestasi kekuatan dalam teknologi daripada usaha untuk menghubungi alien yang kemungkinan ada. Tanpa adanya planet, dunia fiksi ilmiah akan berubah juga. Tidak akan ada lagi film tentang penjelajahan antariksa dalam, tidak ada pesawat antariksa raksasa, dan roket yang muncul di layar lebar. Dan, karena tidak akan ada penjelajahan ke planet lain, tidak ada juga wahana penjelajah yang dikirim ke luar angkasa untuk mencari tanda kehidupan dan menjelajahi dunia baru. Seperti wahana penjelajah di Mars sekarang, kita akan lebih berkonsentrasi pada planet kita ini. Misalnya, orang-orang pasti akan mulai menjelajah bagian dalam bumi. Teknologi baru juga akan memungkinkan kita menggali jauh lebih dalam kekerak bumi. Perjalanan ke inti bumi sepertinya seru, kan? Sebagai ganti astronaut, akan ada penjelajah bawah tanah. Mungkin bisa dibilang penjelajah bumi. Teknologi pengeboran baru juga akan diciptakan untuk membuat proses pengeboran lebih efektif. Akan ada jenis kendaraan baru, dan kendaraan baru ini akan dibuat untuk mengebor dan melindungi para penjelajah dari tekanan bawah tanah yang besar. Saat menjelajah dunia di bawah permukaan bumi, manusia kemungkinan akan menemukan bentuk kehidupan baru. Mungkin, makhluk misterius yang berevolusi untuk bertahan hidup dalam kegelapan dan suhu ekstrem dengan sedikit makanan? Itu tentu akan membantu manusia lebih memahami planet tercinta ini. Kamu bekerja di suaka alam yang dihuni lebih dari seribu spesies hewan. Suatu malam, kamu naik jeep keliling kawasan cagar alam untuk mengecek semuanya. Kebanyakan hewan sedang tidur. Tiba-tiba, kamu mendengar monyet-monyet menjerit. Mereka melompat dari dahan ke dahan. Sekawanan kuda lari ke luar hutan. Kuda-kuda ini juga tanpa khawatir. Kamu mendengar banyak hewan menjerit. Kayaknya ada makhluk aneh yang membuat takut seluruh suaka alam Kamu melihat kilat di langit malam. Itu meteorit. Dan batuan angkasa itu bergerak ke arahmu. Kamu masuk mobil, menginjak gas, dan melesat menjauh secepat mungkin. Batuan angkasa itu jatuh tepat di depanmu dan mobilmu terlempar ke samping. Kamu pingsan. Meteorit jatuh itu melepaskan energi kuning aneh. Kamu di dalam mobil terbalik, tak sadarkan diri. Semua hewan sudah tenang. Ribuan hewan perlahan mendekati meteorit itu. Energinya melingkupi kamu dan semua hewan di sekitarnya. Makin besar energi yang dilepas, makin kecil ukuran batuan ruang angkasa itu. Saat pagi tiba, meteorit itu sudah menyublim di udara. Batuan itu menyerap kekuatan hewan dan memindahkannya ke kamu. Kamu terbangun di rerumputan di dekat mobil, dikelilingi beberapa orang. Mereka karyawan suaka alam dan beberapa lelaki dengan setelan hitam. Mereka meneliti kawah di lokasi itu dan bertanya apa yang terjadi. Kamu bercerita tentang meteorit itu dan mereka menyuruhmu ikut. Salah satu dari mereka memegang kuat bahumu. Kamu gak suka dan ingin melepaskan diri. Dua orang bersetelan hitam memegangimu. Kamu marah dan merasa otot-ototmu membesar dan kulitmu tertutup bulu. Dengan cepat, kamu mendorong kedua lelaki itu dan menggeram. Kukumu berubah menjadi cakar. Kamu menerima kekuatan beruang. Sekarang, kamu sekuat dan seganas beruang. Para agen dengan setelan hitam membututimu. Kamu kabur ke hutan. Kamu berlari lebih cepat dan merasa tulang belakangmu berubah bentuk. Sekarang, kamu berlari kencang dengan empat kaki. Kamu memperoleh kekuatan cita. Hewan tercepat di bumi. Luar biasa. Kamu bisa memakai pikiranmu untuk memperoleh kekuatan hewan apapun. Kamu sembunyi di hutan. Agen-agen itu jauh tertinggal di belakang. Kamu mendengar helikopter di atas. Helikopter mengarahkan lampu sorot terang. Oh, tidak. Mereka melihatmu. Dengan megafon, agen-agen itu menyuruhmu berhenti. Tapi kamu tahu yang menunggumu. Lab, eksperimen, kehidupan dalam kurungan. Kamu banyak nonton film tentang itu. Jadi, gak akan menyerah begitu saja. Kamu lari keluar hutan. Mereka melepas anak panah ke arahmu. Dengan cepat, kamu lari ke danau besar dan menyelam. Insang terbentuk di lehermu. Terasa nyaman saat air melaluinya. Selapu tumbuh di tangan dan kakimu. Telapak kakimu kayak sepatu katak. Kedua kakimu menyatu menjadi ekor besar. Dan kamu jadi anjing laut. Kamu berenang dan mendarat di seberang. Beberapa mobil dan sepeda motor mengitari danau untuk mengejarmu. Di depan ada hutan lain, tapi kali ini terlalu lebat. Mustahil bergerak cepat, tapi kamu memperoleh kekuatan monyet. Tanganmu memanjang dan jari-jarimu lebih kuat. Kamu loncat ke atas pohon, memanjat sampai puncak dan memeriksa suaka alam itu. Kamu harus pergi ke selatan, ke suatu kota kecil untuk makan dan minum. Setelah beberapa jam, kamu sampai di perbatasan suaka alam. Kamu sekarang harus meloncati pagar tinggi. Kakimu jadi kuat. Kamu meloncat kayak kanguru, tapi kurang tinggi. Kamu jatuh ke tanah. Helikopter itu mengejarmu. Kamu memperoleh kekuatan biawak. Di telapak tanganmu tumbuh sisik-sisik lengket. Kamu cepat-cepat memanjang dinding beton dan meloncat ke seberang. Kamu tiba di rerumputan tinggi. Para agen mendatangimu dari segala arah. Kamu membayangkan ular. Lengan dan kakimu menyatu dengan tubuhmu. Sekarang kamu bisa merayap. Kamu melewati semua orang itu dan sampai di jalan. Kamu melihat mobil di kejauhan dan mengangkat tangan untuk menyetopnya. Oh, tidak. Itu mobil para agen. Mereka mengepungmu. Lampu pencari helikopter menyorotimu. Tak ada lagi tempat lari. Tapi masih ada cara lain. Bajumu robek di bagian punggung. Sayap-sayap lebar tumbuh dari tulang belikatmu. Kamu membumbung ke udara. Di sini dingin banget. Tapi bulu-bulu di tubuhmu melindungimu dari angin. Keren. Kamu bisa terbang. Luar biasa. Aduh. Kamu merasa seperti cubitan dari belakang. Itu anak panah. Mereka menembakmu. Kamu merasa mengantuk dan terbang turun. Kamu mendarat keras di dekat sebuah rumah kayu. Para agen berlarian mengejar kamu. Kamu mendapat kekuatan hewan lain dan pingsan. Orang-orang dengan setelan hitam mencarimu di sekitar rumah. Tapi nggak berhasil menemukanmu. Apa mungkin panah berisi pil tidur itu nggak bekerja di tubuhmu? Setelah beberapa menit, mereka pergi. Sementara itu, kamu tidur bersandar di dinding rumah itu dengan tenang. Di detik terakhir, kamu berhasil memperoleh kekuatan bunglon. Kamu membaur dengan dinding jadi nggak kelihatan. Kamu tidur beberapa jam lagi. Fajar merekah. Sebuah Land Rover Karatan berhenti di halaman. Lelaki tua dan anjing keluar dari kendaraan itu. Anjing itu lari ke kamu dan menjilati wajahmu. Lelaki tua itu sadar ada orang tak kasat mata di depannya. Kamu sadar dan bercerita ke lelaki tua apa yang menimpamu. Dia memberimu makanan dan pakaian bersih. Kamu mengucapkan terima kasih kepadanya dan pergi. Sekarang, kamu harus cepat-cepat meninggalkan negara ini. Kakimu ditumbuhi sayap dan selaput. Kamu bertaring. Kamu terbang tanpa melihat apapun. Penglihatanmu makin parah, tapi pendengaranmu fantastis. Kamu punya kekuatan ekolokasi dan bisa memancarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi tinggi. Di suatu tempat di kejauhan, kamu mendengar jeritan orang yang kamu kenal. Oh, tidak. Lelaki tua itu. Para agen menyerangnya. Kamu berbalik dan terbang masuk ke rumah itu. Salah satu agen melihatmu. Dia berteriak ketakutan. Kamu mendarat dan memperoleh kekuatan armadillo. Sekarang anak-anak panah mental dari tubuhmu. Kamu membayangkan badak. Tubuhmu membesar dan hidungmu memanjang. Kamu memelesat dan merobohkan beberapa agen. Lalu kamu menjungkirkan mobil mereka, masuk ke rumah dan menarik lelaki tua itu keluar. Dia naik ke punggungmu, karena sekarang kamu jadi kuda dan menjauh dari tempat itu. Kamu sampai di pegunungan. Lelaki tua itu kelihatan capek, tapi berterima kasih atas petualangan ini. Kamu meminta lelaki tua itu sembunyi, sementara kamu mengalihkan perhatian para pengejar. Kamu memikirkan seekor hewan. Kaki dan tanganmu berubah jadi kaki berkuku belah. Kamu meloncat ke atas tebing kayak kambing gunung. Mereka tak akan bisa menangkapmu di sini, tapi helikopter muncul lagi. Jarum-jarum tumbuh di punggungmu. Kamu memperoleh kekuatan landak. Kamu melepaskan beberapa jarum ke arah agen. Perhatian mereka teralihkan beberapa menit. Seekor puma menerkamu entah dari mana. Kamu dicakar. Kamu memikirkan singa dan memperoleh kekuatannya. Kamu berdiri dengan dua kaki belakangmu dan mengaum keras. Puma itu ketakutan dan kabur. Helikopter itu terbang naik. Kamu berlari, meloncat dari tebing dan memperoleh kekuatan burung tercepat di dunia. Alap-alap kawah. Kamu menukik cepat dan mendarat di hutan. Kamu harus mencari lelaki tua itu. Hidungmu setajam anjing. Sekarang, kamu bisa mencium bau temanmu dan berjalan ke arahnya. Saat ini, terpikir olehmu rencana. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semua planet berbentuk bulat sempurna? Dan bagaimana kalau benda-benda langit ini memutuskan untuk melanggar aturan dan mengubah bentuknya? Akankah kita mendapatkan planet-planet berbentuk persegi? Bulan-bulan berbentuk segitiga? Atau bahkan bentuk-bentuk intergalaksi yang nggak bisa kita bayangkan? Yuk, kita cari tahu. Jadi bagaimana planet-planet terbentuk? Alam semesta dipenuhi oleh awan debu dan gas yang berputar-putar. Awan-awan ini, yang disebut awan molekul, terdiri dari berbagai elemen dan senyawa seperti hidrogen, helium, karbon, oksigen, dan sebagainya. Awan-awan ini seperti dapur kosmik yang penuh dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat planet-planet baru. Langkah pertama dalam resep pembentukan planet disebut teori akresi. Katakanlah, terjadi sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan gravitasi. Misalnya, supernova meledak di dekatnya atau semacamnya. Hal ini mendorong gas dan debu di dalam awan dan menyebabkan mereka menyatu. Dan karena gravitasi, partikel-partikel ini mulai jatuh ke satu titik pusat. Partikel-partikel ini menjadi semakin rapat, seperti ketika kamu meremas bola di tanganmu. Dan akhirnya, partikel-partikel tersebut diremas dengan sangat keras sehingga awan mulai memipih menjadi bentuk piringan. Mirip seperti saat kamu mencampur tepung dan air untuk membuat adonan pizza. Piringan ini disebut piringan protoplanet. Piringan ini juga berputar karena partikel-partikel awan tersebut mengalami rotasi. Sekarang, bayangkan partikel-partikel debu dan molekul-molekul gas yang sangat kecil ini menari-nari di dalam piringan. Kadang-kadang, mereka bertabrakan satu sama lain. Dan ketika bertabrakan, mereka saling menempel seperti velcro. Gumpalan-gumpalan kecil debu dan gas ini disebut planetesimal. Mereka adalah bahan penyusun planet. Dan ketika planetesimal terus bertabrakan dan bergabung, planet-planet itu tumbuh semakin besar, membentuk protoplanet. Ukuran protoplanet semakin membesar dan gravitasi mereka semakin kuat. Beberapa di antaranya menjadi sangat masif, sehingga menjadi penguasa di lingkungan kosmiknya, yaitu planet-planet yang kita kenal dan cintai. Tiap planet memiliki resep uniknya sendiri yang terdiri dari gas, batuan, dan bahkan air. Tapi, mengapa planet-planet itu tampak seperti bola? Itu semua karena gravitasi. Mari kembali ke protoplanet kita. Bayangkan kamu sedang meremas balon dengan tanganmu. Udara di dalam balon akan terdorong ke belakang menciptakan tekanan. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Gravitasi meremas materi planet ke dalam, menariknya ke arah pusat. Dan karena gravitasi bekerja sama ke segala arah, gravitasi menarik materi dari semua sisi ke arah pusat masa, sehingga menghasilkan bentuk seperti bola. Dan materi itu mendorong kembali dengan tekanan melawan gaya gravitasi. Pada akhirnya, keduanya menemukan titik keseimbangan yang saling menyeimbangkan. Ini disebut kesetimbangan hidrostatik. Istilah keren yang berarti segala sesuatu di dalam planet dalam keadaan seimbang. Tapi bukan itu saja. Hal lain yang membuat planet berbentuk bulat adalah rotasi. Bayangkan sebuah bola pleidoh atau semacamnya. Bayangkan kamu memutarnya dengan cepat. Materi mulai terdorong keluar, membuat pleidoh menggembung di ekuator dan memipih di kutub. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Ketika planet berputar pada sumbunya, kombinasi gravitasi dan rotasi mendorong materi ke arah luar, membuat planet menggembung di ekuator. Planet-planet itu ingin sekali menjadi piringan lagi. Akan tetapi, gravitasi nggak ingin ada planet yang menggumpal. Gravitasi ingin planet-planet itu berbentuk bulat dan bagus. Jadi, gravitasi terus menarik materi-materi itu, berusaha membuat semuanya serapat mungkin. Akhirnya, gravitasi menang dan planet pun menjadi bulat. Mari kita ambil beberapa contoh dari daftar putar planet kita. Jupiter, si raksasa tata surya, suka sekali memamerkan keoblatannya. Ia berputar sangat cepat, sehingga terlihat sangat padat di bagian kutubnya, dan gemuk di bagian tengahnya. Ia seperti gasing dengan perut yang lucu. Saturnus, sang keajaiban bercincin, juga bergabung dalam pesta oblat. Saturnus berputar dengan cincin-cincinnya yang indah, dan keoblatannya bahkan lebih menonjol daripada Jupiter. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana rotasi bisa memberikan bentuk yang unik pada planet. Planet-planet tersebut berubah dari bentuknya yang bulat sempurna, menjadi tonjolan yang menarik di bagian tengahnya. Planet-planet itu seperti tembikar kosmik, di mana gerakan berputar menciptakan bentuk yang lucu dan berbeda. Jadi, sekarang kamu tahu mengapa planet-planet itu bulat. Tapi yang lebih menarik lagi, bagaimana kalau planet-planet itu nggak bulat? Bagaimana jika planet itu, katakanlah, berbentuk kubus, atau bahkan segitiga? Nah, yuk kita lihat! Planet berbentuk kubus atau segitiga akan memiliki massa yang tersebar, dengan cara yang sama sekali berbeda dengan planet bola. Dan kalian tahu apa artinya? Gravitasi juga akan terguncang. Pada planet yang berbentuk bola, gravitasi menarik segala sesuatu ke arah pusat karena masanya terdistribusi secara merata di sekeliling pusat tersebut. Tapi ketika kita memperkenalkan planet berbentuk kubus atau segitiga, segalanya menjadi menarik. Kalau kamu berdiri di tengah-tengah salah satu permukaan itu, kamu akan merasakan tarikan gravitasi yang paling kuat. Hal itu karena permukaan tersebut paling dekat dengan pusat gravitasi. Dan saat kamu menjauh dari bagian tengah dan mulai berjalan ke arah tepi, gravitasi mulai mempermainkanmu. Kamu akan merasakan perjuangan melawan gravitasi yang bersudut curam. Berjalan di tepian itu akan terasa seperti mendaki gunung atau berjalan di lereng yang sangat curam. Semua itu karena gravitasi ingin kamu berada tepat di tengah-tengah permukaan dan bukan di tempat lain. Sekarang bayangkan medan di sepanjang tepi dan sudutnya. Ini adalah lanskap yang tandus, berbatu dan kering. Mengapa? Karena semua air akan menggenang di bagian tengah setiap permukaan, meninggalkan bagian tepi yang kering. Dan kualitas udaranya, ya nggak ada atau sangat tipis, sehingga nggak bisa mendukung kehidupan. Bukan tempat yang paling nyaman untuk mendirikan kemah, itu sudah pasti. Dan jangan lupa pakaian hangat, makan siang, dan sepatu hikingmu. Kamu akan membutuhkannya karena iklimnya yang gila. Jenis iklim yang akan kamu temui di bumi yang berbentuk kubus atau segitiga ini bergantung pada bagaimana bumi berputar. Kalau bumi berputar pada sudut-sudutnya, setiap sisi akan menikmati iklim yang sejuk dan beriklim sedang. Namun, kalau bumi berputar pada satu sumbu melalui dua permukaan, maka iklimnya akan sangat panas. Bayangkan versi roller coaster dari iklim kita saat ini. Beberapa permukaan akan menjadi negeri ajaib di kutub, dingin, dan beku. Permukaan atas dan bawah untuk kubus, dan permukaan bawah untuk segitiga. Sementara itu, sisi-sisi lainnya akan sangat berbeda. Di dalam kubus, suhunya akan sangat panas dengan iklim katulistiwa yang akan membuatmu berkeringat. Alih-alih sinar matahari yang melengkung lembut di sepanjang sisi, sinar matahari akan langsung menyinari permukaan-permukaan ini. Ngomong-ngomong soal kepanasan, dan di planet segitiga, sinar matahari akan menyinari permukaan-permukaan tersebut secara miring. Sinar matahari yang menyudut ini akan menciptakan variasi temperatur yang menarik di seluruh planet. Bayangkan ini, saat kamu bergerak dari dasar segitiga ke arah ujung, suhu... Uh, waktu bangun, kamu melihat tumpukan kotak pisah, kamu rentangkan tangan kanan, dan coba menggeser kotak-kotak itu ngelewati mie yang tumpah semalam. Kakimu kena noda kue coklat dari minggu lalu, dan nodanya juga nempel di kasur. Tisu, baju, buku, bungkus makanan yang masih ada isinya, dan masih banyak lagi barang random. Berantakan di kasur ukuran queen kamu. Kamu males banget buat turun dari kasur, tapi kamu harus kerja. Kamu dorong semua sampah itu, dan menggeser semuanya ke lantai yang udah berantakan. Ada botol plastik, sampah fast food, baju, piring kotor, dan bulu hewan di lantai. Lantainya lengket banget, dan nutupin semua rumah kamu sampai kamu kayak jalan di atas lava. Kamu melamun di depan jendela kotor, becermin, dan merajuk. Setahun lalu, kamu gak menduga bakal kayak gini. Setahun lalu, langit cerah, dan kamu baru beli rumah baru. Rumah itu ada di pinggiran kota. Lingkungannya ramah, dikelilingi oleh pagar kayu, dan bunga yang lagi mekar. Tetanggamu datang buat nyapa waktu kamu baru parkir di depan rumah. Mereka bawa makanan, dan kue enak buat nyambut kamu di lingkungan itu. Kamu nerima makanan itu dengan senang hati, lalu masuk ke rumah baru kamu. Seminggu itu, kamu sibuk ngebongkar barang, dan ngatur perabot. Kamu juga baru dapet kerja yang ngebantu kamu beli rumah itu. Sebulan kemudian, kamu bangun setiap hari jam 6 pagi, dan pulang jam 10 malam. Gaji kerjaan baru ini lumayan sih, tapi kamu jadi gak punya waktu buat ngebersin rumah. Beberapa bulan kemudian, kamu mulai pesan makanan setiap malam, dan ngebawa sisanya ke kantor. Sejak pindahan, kamu belum ganti spray. Kamu juga belum nge-PL lantai sejak pertama kali masuk rumah ini. Rumah ini semakin bau. Soalnya, kamu gak ngeluarin sampah atau ngebuka jendela buat ngebiarkan udara masuk. Kamu juga udah gak milah-milah baju kotor lagi. Karena gak ada baju bersih, kamu pakai baju yang sama buat kerja meskipun baju itu penuh noda makanan. Gak bakal ada yang mau masuk ke kamar mandimu. Air netes dan meluap ke lantai bikin kamar mandinya jadi lembab karena gak ada cahaya matahari. Ada banyak jamur yang jadi sarang buat bakteri dan parasit. Pantesan kamu izin sakit terus setiap bulan. Kerjaan yang numpuk bikin kamu gak merhatiin rumah. Itu juga berpengaruh sama kerjaan kamu. Kamu dapet beberapa peringatan dan diminta ngerawat diri. Seenggaknya beli atau nyuci baju yang kamu punya. Tapi makin banyak baju yang kamu beli. Makin numpuk juga cucian kotor di rumah. Gak ada lagi tempat buat tidur. Kasur kamu udah penuh sama temukan sampah dan sofa kamu penuh sama kardus yang belum kamu buka sejak pindahan. Kamu mesen kantong tidur dan akhirnya tidur di dapur yang kotor. Kecua menguasai lantai dapur, meja, dan ruang-ruang kecil. Tikus kenyang makan perabot kayu dan bikin terowongan biar mereka leluasa bolak-balik ke rumahmu. Kamu dengar kuku tikus kecil berkeletak di ubin setiap mereka ngelewatin kuping kamu. Kamu coba tidur. Tapi alat makan kotor di bak cuci udah numpuk banget sampai keran yang airnya netes ke piring sama gelas nyiprat kekening kamu. Kamu ambil kantong tidur itu dan pindah ke ruang bawah tanah. Baunya udah gak ketolong. Lumut tumbuh di setiap sudut. Bahkan ada genangan air yang jadi sarang nyamuk, bakteri, dan hama lainnya. tikus gott sama tikus loteng ngadain pesta kolam di genangan ini dan mandi sama air itu setelah seharian makan makanan kamu dan bikin terowongan. Ada banyak banget tikus di setiap sudut. Tapi kamu udah gak peduli. Kamu ngeliat serang tikus kecil di sudut gelap. Pondasi kayu rumah kamu udah lapuk dan dimakan rayap juga lumut yang numpuk. Kamu bangun besoknya dengan jejak kaki tikus di sekujur badan kamu. Kamu pergi kerja tapi disuruh pulang lagi buat mandi. Gimana bisa mandi? Pipanya juga mampet dan cuma beberapa tetes air kotor yang jatuh ke badan kamu. Kamu pergi ke alaman belakang. Di sana ada petak penuh tanah. Seharusnya kamu bikin kolam renang di sana tapi gak sempat ngurusin lagi. Kamu meletakkan kantong tidur di tanah dan berusaha nyari selang buat mandi tapi selangnya udah digigitin dikus jadi udah gak bisa nyemprot dengan benar. Akhirnya kamu mandi pakai air dan coba buat ngeringin badan sama kantong sampah soalnya handuknya udah kecampur sama sampah lain. Kamu kembali ke dalam rumah buat nonton TV. Wah masih bisa nyala ternyata. Kamu ngosongin tempat di sofa dan mesan pizza. Kotak pizza udah numpuk sampai bisa dibikin meja sementara. Kamu naruh kaki kamu di sana. Tekanan dan berat kaki kamu bikin serangga yang makan sisa pinggiran dan keju pizza jadi kabur. Ada ngebel tuh. Kamu bangun buat ngebuka pintu. Abang kurir udah ada di mobilnya karena kebauan. Semua orang udah tahu kamu sekarang. Untungnya kamu udah transfer bayarannya. Kamu nonton TV lagi dengan beberapa hewan yang jalan-jalan santai di set TV kamu. Nggak kerasa udah berjam-jam nonton TV. Oh ya kamu harus bangun pagi buat kerja. Kamu bikin tempat buat tidur tapi kepala kamu kegores benda tajam yang ada di sofa. Berbulan-bulan berlalu tetangga udah nggak pernah ngomong sama kamu. Bahkan bener-bener nyuekin kamu. Mereka selalu menghindari kamu pas kamu keluar rumah. Mereka sering gosipin kamu dan ngomongin rumah kamu. Hama di rumah kamu nyebar ke seluruh lingkungan itu. Mobil pengendali hama mondar-mandir setiap hari buat beresin masalah hama di rumah tetangga. Lalat dan belatung udah betah di rumah kamu. Jangan heran kalau muka kamu dikerubungi lalat. Orang yang lewat kelingkungan itu udah tahu rumah kamu sumber penyakit. Berbulan-bulan kemudian rumah kamu udah nggak dikenal. Kamu udah nggak bisa ngeliat lantainya. Dindingnya juga udah penuh goresan. Tikus mengambil alih dan makan semuanya. Mereka jadi teman baru pas makan dan bahkan ngabisin sisa makanan kamu. Luang bawah tanah banjir. Airnya bocor ke jalan utama. Maluk lain pindah ke rumah kamu termasuk kucing dan anjing jalanan. Rakun, posum, dan bahkan kelelawar. Kaca dari bohlam yang pecah berserakan di lantai. Kasur kamu bolong-bolong. Waktu bangun kamu ngeliat tumbukan kotak pizza lalu kamu becermin. Udah setahun kamu pindah dan kamu gak ngebayangin ini. Di luar jendela kamu ngeliat tetangga ngejual rumah mereka. Beberapa udah pindah termasuk tetangga yang nyambut kamu waktu kamu pertama datang. Kamu balik badan. Untuk pertama kalinya akhirnya kamu sadar rumah kamu kayak kapal pecah. Kamu ngeliat foto kamu digantung di dinding. Kamu masang foto itu waktu pertama pindah. Kamu mutusin buat memperbaiki rumah kamu dan beresin semuanya. Kamu tahu itu bakal butuh waktu lama tapi kamu ngambil cuti dan mulai beres-beres dari kamar. Kamu ngambil berdus-dus kantong sampah dan mulai masukin sampah ke sana. Kamu beli tiga penyedot debu dan mulai ngebersihin semua debu dan puing yang numpuk selama setahun ini. Setelah beberapa jam ada dua kantong sampah di luar rumah yang siap diangkut. Nodanya harus digosok dan perabot yang rusak harus dibuang. Setelah dua bulan kerja keras kamu berhasil ngebuang semua sampah yang bisa kamu temuin. Butuh satu minggu lagi buat ngegosok lantai dan dinding. Kamu pesan perabot baru buat ngeganti perabot yang habis digigit tikus. Yang paling susah sih menyingkirkan hama dan memperbaiki masalah air di ruang bawah tanah. Kamu ngelepon tukang buat memperbaiki air dan membasmi hama. Totalnya butuh empat bulan buat ngubah rumah itu jadi bersih dan layak huni. Bunga-bunga di kebun mekar kamu kembali kerja dengan baju bersih dan senyum lebar. Kamu juga bisa ketemu tetangga baru yang udah tau semua cerita kamu. Iya kamu harus memperbaiki image kamu sekarang. Diam lama di air bersuhu 21 derajat pastinya berpengaruh buruk buat kesehatan. Apalagi air yang suhunya 10 derajat celcius. Air dengan suhu itu terasa lebih dingin dari udara yang suhunya sama. Penumpang Titanic berada di perairan dengan suhu minus 2 derajat celcius. Kamu bisa bayangin pasti dingin banget kan? Gunung es yang ditabrak Titanic aja masih lebih hangat. Airnya gak membeku karena kandungan garam yang tinggi. Tapi apa jadinya ya kalau suhu di perairan itu lebih hangat? Apa yang terjadi kalau Titanic tenggelam di air hangat? Misalnya 50 derajat celcius? Secara teori ini mungkin aja kalau perairan Atlantik Utara bertemu arus bawah hangat dari bagian selatan samudera pada hari nahas itu. Tapi panas ini gak akan cukup. Area samudera itu terlalu luas dan suhunya terlalu rendah di malam hari. Arus bawah yang hangat gak ada bedanya buat orang yang jatuh ke laut. Tapi kalau Titanic tenggelam di tempat lain saat itu mungkin semua orang bisa selamat berkat fenomena alam yang luar biasa ini. Ayo naik semuanya. Kita akan berlayar ke dunia paralel. Malam itu tanggal 14 dan 15 April bulan tertutup awan. Titanic menabrak gunung es. Air sedingin es membanjiri dek bawahnya. Kapten mengirimkan tanda bahaya. Kapal penyelamat terdekat Karpatia berada 95 kilometer dari Titanic yang tenggelam. Kalau ngebut Karpatia bakal sampai 4 jam lagi. Itu cukup lama. Bahkan di perairan tropis yang hangat soalnya tubuh akan kehilangan panasnya. Titanic mulai tenggelam. Para awak menurunkan sekoci. Beberapa penumpang lompat ke laut. Gak lama kapal itu karam. Sekoci udah habis jadi kamu lompat dengan penumpang lain. Rasanya kamu kayak masuk ke gunung es besar. Airnya dingin banget sampai bikin kamu susah gerak. Kamu bahkan gak bisa teriak karena gak ada udara di paru-parumu. Tapi saat itu ada kehangatan nyaman dari kedalaman. Panasnya naik ke atas lutut dan pinggang lalu sampai ke leher. Akhirnya ototmu pulih dan kamu bisa menarik nafas dalam. Kamu sadar penumpang lain juga merasa hangat. Airnya jadi agak panas. Kamu senang tapi gak lama kemudian kesenangan itu berubah jadi kengerian. Lautnya mulai berbuih. Bukan karena suhu yang tinggi tapi karena ada yang naik dari dasar laut. Kamu mendengar suara berat dari kedalaman. Bukan, itu bukan Titanic yang udah tenggelam tapi lebih besar. Kamu ngeliat gunung es besar di dekat sana. Gunungnya meleleh dan ada potongan yang terlepas. Jutaan gelembung muncul di permukaan. Lalu kamu merasa ada yang mukul kaki kamu. Ribuan batu ringan yang aneh naik dari bawah bersama lempengan besar. Orang-orang manfaatin itu buat jadi sekoci. Kamu pun naik ke salah satu batu itu dan ngeliat kapal besar itu. Kapal itu gak tenggelam karena semua air bergelembung dan mendorong kapal ke atas. Kamu ambil salah satu batu kecil dan akhirnya kamu ngerti itu batu apung. Gunung berapi bawah laut tepat di bawah kapal itu mau meletus. Ribuan ton batu vulkanis mengapung ke permukaan. Waktu gunung itu erupsi magmanya mengguncang seluruh dunia memanaskan air dan menghancurkan dasar laut. Tapi permukaan gak hancur karena kekuatan gunung berapi itu ditekan oleh ratusan juta liter air laut. Batuan cair dari kerak bumi menekan dasar laut dan batu apung naik ke permukaan. Gini penjelasannya. Bagian atas bumi terdiri dari banyak bagian padat yaitu lempeng tektonik. Lempeng ini saling tabrakan dan terbagi. Waktu satu bagian terpisah magma langsung naik jadi gunung berapi terbentuk dari retakan tidak stabil ini. kalau Titanic berlayar di atas salah satu area ini pas gunungnya meletus banyak penumpang bakal selamat. Kembali ke dunia paralel ya. Kenapa Titanic mulai tenggelam lagi? Airnya juga udah gak bergelumbung. Gunung berapi itu sudah tidur lagi. Gak lama setelah itu laut jadi dingin lagi. Untungnya masih ada sekoci batu apung kamu. Ini cukup buat nunggu penyelamat. Tapi bayangin kalau enggak ada gunung berapi di bawah laut dan gunung es. Situasi saat airnya emang udah hangat dari awal. Salah satu mesin di ruang mesin kapal itu mati. Beberapa pipa meledak karena tekanan tinggi. Gawat sekarang kapalnya retak. Air mulai masuk ke dek bawah. Kapal itu tenggelam. Orang-orang dievakuasi dengan sekoci. Mereka gak begitu panik karena malam itu hangat. Gak ada yang kedinginan. Semua penumpang udah pakai pelampung. Lalu kapal itu patah. Kamu tahu kamu harus lompat. Titanic akhirnya karam. Banyak penumpang jatuh ke air dengan perasaan takut. Mereka menyelam ke lautan yang gelap dan langsung muncul ke permukaan. Mereka panik dan keadaan kacau. Kapal itu hilang dalam kegelapan. Akhirnya suasana hening. Beberapa menit berlalu kamu sadar semua orang tenang. Airnya hangat. Hampir semua penumpang pakai pelampung. Ada juga yang mengapung di reruntuhan kapal kayu. Setelah beberapa jam airnya udah gak senyaman tadi. Lautan bikin panas tubuh hilang. Biar tetap hangat penumpang saling mendekat dan membentuk lingkaran padat. Nah kalau kayak gini mereka bisa menunggu beberapa jam lagi sampai diselamatkan. Orang-orang di Sekoci mendekat dan bantuin orang yang kedinginan buat naik ke Sekoci. Penumpang terus bergantian 20 menit di air 20 menit di Sekoci. Jangan lepas baju kamu. Pakaian basah juga ngebantu badan tetap hangat lebih lama. Kayaknya semua orang selamat tapi tiba-tiba ada teriakan. Seorang cewek di Sekoci ketakutan. Badannya gemetar karena takut. Dia nunjuk air yang hitam pekat. Penumpang nyoba ngeliat ada apa. Sirip segitiga. Satu, dua, tiga. Ada banyak banget. Suara kapal yang tenggelam menarik perhatian sekelompok hiu. Sekarang mereka ngelilingin korban selamat buat muasin rasa lapar mereka. Mereka mendekat tapi mereka gak kayak mau nyerang. Meski gitu kamu harus hati-hati karena ikan ini termasuk hiu paling agresif dan berbahaya. Hiu banteng Gerakan mereka lincah, cepat, dan gak bisa diprediksi. Sebenarnya mereka gak berenang di perairan dingin Atlantik tapi air di dunia paralel ini cocok buat mereka. Hiu itu kuat dan kokoh. Mereka bikin ilusi lambat buat bikin mangsa mereka tenang. Hiu ini dinamai hiu banteng karena moncongnya yang pendek dan tumpul kayak banteng dan mereka suka menyerang target atau hiu lain pakai dahi mereka. Beberapa ikan udah nyeruduk sekoci. Ada yang jatuh ke air. Untungnya dia langsung dibantu naik sekoci lagi. Hiu itu gak nyerah. Keadaan kacau dan orang-orang mulai panik. Mereka teriak dan memukulkan dayung ke air buat ngusir hiu tapi sia-sia. Salah satu hiu membuka mulut dan menggigit sekoci. Sekarang lebih banyak sirip mendekat. Sekelompok hiu putih bergabung. Mereka hewan paling berbahaya di dunia. Mereka besar, cepat, dan kuat. 300 gigi segitiga mereka yang berjajar dalam beberapa baris kelihatan setajam silet. Hiu putih mengelilingi sekoci dan ngusir hiu banteng. Kamu jatuh dari sekoci dan ngeliat satu sirip besar nyamperin kamu. Rasa takut bikin insting buat bertahan hidup kamu aktif. Kamu berusaha keras buat menjauh dari hiu itu. Tentu aja, itu sia-sia karena hiu itu jauh lebih cepat dan pasti bakal ngejar kamu. Kamu ngerasa kaki kamu nyentuh hidung hiu itu. Kaki lain masuk ke mulutnya. Kamu menjerit. Dalam sekejap, hiu itu ngelepasin kamu. Hiu putih jarang nyerang manusia. Kalau gigit, mereka cuma mau ngetes kamu aja kok. Lagi pula, mangsa favorit hiu itu anjing laut. Mereka gak tertarik kalau sadar kamu bukan anjing laut. Tapi lain ceritanya, kalau mereka lapar, mereka gak peduli kamu bukan mangsa favorit mereka. Untungnya, hiu ini lagi gak lapar. Para korban selamat di sekoci juga gak perlu takut. Hiu putih gak nyerang mereka. Hiu itu bisa mendorong sekoci sedikit, tapi cuma mau ngetes aja. Hiu putih itu menjauh dari kamu, tapi hiu banteng balik lagi dan kelihatannya dia lapar. Hiu itu berenang ke arah kamu, ngebuka mulutnya dan bunyi kapal yang nyaring menembus air. Ini RMS Carpatia yang datang buat nolong penumpang. Hiu kabur ketakutan. Semua penumpang selamat. Balik lagi ke dunia kita, ada satu kapal yang jaraknya lebih dekat dan bisa menyelamatkan penumpang lebih cepat, tapi lain kali aja ya ceritanya. Makanan di meja-meja di ruang makan kapal pesiar masih kelihatan baru. Semua orang seperti baru saja dijemput dan pergi. Kamu panik dan lari keluar ke geladak utama. Ada banyak selop dan sendal tergeletak, tapi tak ada orang di sekitar. Kamu memungkuk di atas pagar dan melihat kalau kapal pesiarnya masih bergerak. Tak satupun anggota staff yang kelihatan, dugaan pertamamu, mungkin mereka semua berkumpul entah di mana dengan alasan tertentu. Jadi kamu berjalan ke ruang kapten. Kamu melewati koridor panjang dan mirip labirin sebelum sampai di ruang kontrol. Pintu terbuka lebar dan seseorang telah mengatur kapal pada mode krus kontrol. Beberapa skenario bermain di benakmu. Skenario nomor satu adalah ketika kamu tidur, semua orang bangun dan memutuskan untuk ngerjain kamu. Jadi mereka pasti sembunyi di suatu tempat di kapal. Saat kamu panik karena tak seorang pun di sekitar, mereka akan muncul entah dari mana dan mengejutkanmu dengan pesta dan kue keren. Skenario kedua yang muncul adalah ketika semua orang menikmati pelayaran tanpa disengaja kapal memasuki dimensi keempat bersama semua orang termasuk hewan-hewan di atas kapal. Tapi kenapa kamu mereka tinggalin? Skenario ketiga yang mungkin adalah semua orang menemukan kapal pesiar yang lebih bagus di dekat situ dan memutuskan untuk ninggalin kapal demi kapal yang lebih bagus. Mereka cuma lupa ngasih tahu kamu. Tapi kenapa barang-barangnya mereka tinggalin dan makanannya baru dimakan setengah? Kamu mencoba memahami cara kerja kontrol itu tapi bagimu itu cuma sekumpulan alat acak dan lampu yang berkedip. Gak ada manual pop-up yang bisa dipelajari tapi ada wifi yang sangat kencang. Kamu menyalakan laptop dan cepat-cepat mencari apa arti benda-benda ini. Dengan cepat kamu mengerti kapal ini dalam mode aman dan punya sensor otomatis untuk mendeteksi saat perairan jadi terlalu ganas. Kamu membuka media sosial dan mencoba mengontak beberapa orang tapi ponselmu gak ada koneksi yang berfungsi cuma laptop yang terhubung lewat kabel. Ada radio untuk mengontak daratan kamu pun coba menghubungi tapi gak ada jawaban. Tiba-tiba notifikasimu nyala. Kamu melihat foto teman-temanmu yang lagi liburan di rumah tapi mereka gak ada di sana. Cuma latar belakang tanpa seorang pun di sana. Semua orang telah menghilang kecuali kamu. Kamu mencoba lagi mengontak seluruh dunia untuk terakhir kalinya tapi tak seorang pun menjawab. Kamu cek sebagian detail pelayaran dan jadi tahu kalau butuh sebelas hari bagi kapal itu untuk sampai dermaga terdekat. Setelah melihat peta kamu melihat sebuah pulau kecil terpencil yang jauhnya cuma 4 hari perjalanan. kapal pesiar berlayar dengan kecepatan 20 knot atau 37 km per jam. Sementara itu kamu menemukan tempat-tempat mewah di kapal. Iklan-iklan di TV hari ini cuma menampilkan latar belakang kapal pesiar kosong tanpa manusia yang bikin kapal kelihatan cukup sunyi. Pada pelayaran 7 hari sebuah kapal besar butuh lebih dari 4.080 kg selada dan 20.400 kg telur. Umumnya 2.000 steak dan 1.000 kentang panggang dikonsumsi per hari dalam pelayaran dengan lebih dari 1.000 orang. Ada begitu banyak makanan dan bahan makanan yang bisa kamu pakai sampai bertahun-tahun. Kamu sampai di meja resepsionis dan bicara lewat intercom dengan ngasih pengumuman resmi. Halo? Halo? Cuma kedengeran suara jangkrik? Oke, kalau ini semacam prank ini gak lucu tau? Luar kalian sekarang! Aku mau ke geladak bawah nyeri camilan! Kamu menunggu jawabannya tapi gak ada yang datang. Kamu memutuskan untuk ke geladak bawah kapal itu sebelum turun kamu melihat ring seluncur es tanpa seorang pun di sana. Kamu memakai sepatu seluncur es dan melakukan sedikit putaran. Rasanya enak tanpa siapapun yang mengganggu atau ngasih tau kamu apa yang harus kamu lakukan. Setelah itu kamu melihat ruang game dan main beberapa game arcade, kamu memakai koin dari konter dan main sampai berjam-jam. Matahari mulai terbenam jadi kamu memutuskan untuk minum sesuatu yang segar dan menikmati pemandangan. Kamu duduk di geladak atas yang dikhususkan bagi penumpang VIP dan mengambil rancang berjemur terbesar untuk berbaring. Keadaan begitu sunyi hingga kamu bisa mendengar bunyi gelombang laut. Kamu tertidur di sana dan bangun esok harinya karena terangnya sinar matahari. Kamu berjalan berkeliling mencoba mencari kegiatan. Mengambil tongkat golf dan mulai mengayun lalu bikin bola-bola golf jatuh ke laut dan terus main sampai bosan. Kamu sadar kamu telah teralihkan oleh aktivitas itu dan ingin pergi ke geladak bawah kapal. Kamu pun keluar lewat pintu khusus staf dengan kartu pas yang kamu temukan tergeletak. Kamu mulai turun sampai ke bawah keadaan menjadi lebih gelap. Distrik gak nyala jadi kamu mengambil lampu senter dan memeriksa sejumlah ruangan. Anggota kru biasanya tinggal di kamar bergaya asrama dengan ranjang tingkat bersama. Mereka punya area umum untuk makan jatah staf dan punya akses ke kegiatan rekreasi lain. Dapur yang melayani restoran utama juga berlokasi di area dasar. Semua ruangan tampak sama. Bunyi dari ruangan mesin bising sekali yang bikin ruangan itu jadi seram. Pipa-pipa berdentang dan bunyi letupan muncul dari berbagai tempat. Lampu berkedip-kedip ada bayangan yang mengikutimu saat kamu bergerak dengan membawa lampu senter yang kamu ambil dari salah satu ruangan. Kamu takut kamu berseru agar tahu apa ada seseorang di sana. Tapi yang kamu dengar cuma suaramu sendiri yang menggema melalui koridor. Kamu tersesat mencoba mencari jalan kembali ke geledak atas tapi semua kelihatan sama. Kamu mulai lari dan panik. Sesuatu bikin kamu terpleset dan kehilangan lampu senter. Keadaan sangat gelap. Kamu pun melambaikan tangan dan mencoba mencari jalan keluar. Tanganmu kamu taruh di dinding dan mencoba bergerak. Terlihat sinar terang di ujung koridor lalu kamu berjalan ke sana. Akhirnya kamu sampai di salah satu dapur pusat yang banyak makanannya. Ada lusinan kulkas dan seluruh dapur dikhususkan untuk hidangan penutup. Perutmu berbunyi karena lapar. Kamu menyantap sebagian makanan paling eksotik dan berkelas yang harga proporsinya bisa mencapai belasan juta rupiah. Kamu menghabiskan beberapa hari kemudian dengan melahap suguhan lezat, main golf, dan berpesta di lantai dansa. Tiga hari kemudian, kamu maksimalkan menikmati sebagian besar hal seru di kapal pesiar itu. Pas berjemur, kamu melihat sebuah pulau di kejauhan. Lalu kamu mengambil teropong dan kelihatan dermaga yang dituju kapal. Kamu cepat-cepat ke ruang kontrol dan melihat peta. Kapal butuh 30 menit untuk sampai di sana. Tapi kamu nggak tahu gimana cara menyandarkan kapal pesiar. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.